Halo semuanya, halo sahabat youtube bertemu kembali bersama Bang Ardi malam hari ini di jalan tol dari arah Halim menuju ke arah Bekasi ya, seperti yang kita dengar siang ini ya hari ini dimana ada hoax tentang jembatan tol becak kayu yang amblas sebenarnya itu adalah ini ya adalah sambungan dari jirder-jirder kereta cepat di kota Bandung di sebelah yang ini ya, di sebelah si LRT Jabodebek yang kiri ya nah, si jirder betonnya itu dipasang karena memang sudah mendapatkan kesepakatan dari masyarakat ya kita lihatnya malam karena kita lihat kembali apakah ada jirder baru yang dipasang sehingga si jembatan tolnya tersambung lebih ke depan ya nanti kita lihat di depan jadi si jirder tersebut ya dipasang di atas jembatan tol antilop antilop ya, curup ya curup raya ya nah, sehingga menutupi dari si jembatan ya menutupi jembatan tapi masih ada space ya space di atas jembatan sekitar 1,7 meter nah ini ada di video kita sebelumnya seberapa tinggi itu 1,7 meter dan juga kita sudah mencoba untuk lewat di bawahnya dan tidak ada masalah lewat dengan mulus ya karena kendaraan ini kurang lebih 1,679 atau 1,68 meter ya, jadi nantinya si jembatan yang di bawah si jirder yang dipasang itu itu akan dibongkar karena jembatan barunya sedang dikerjakan jembatan barunya on progress ya dan rencana di akhir Juli itu akan selesai sehingga jembatan lamanya bisa dibongkar di bagian kiri ya itu malam hari di sekitar area transisi kereta cepat dekat Bandung di tunnel inlet atau terongan inlet di sekitar Halim di sini masih di mana di sana sedang berlanjut proses pengatapan jadi keluar masuk terongan itu dibuat satu area yang tertutup ya kayak rumah kayak gudang lah ya jadi ada atapnya sehingga di area tersebut kawasannya bebas dari apa namanya waduh lagi ngegasnya bebas dari gangguan-gangguan lingkungan ya sehingga karena ini kereta cepat ya sama kayak MRT juga ada kawasan transisinya di sekitar Senayan ya oke kita nanti lihat di bagian kanan ya sayang malam ya agak gelap tapi gak apa-apa kita akan melihat pekerjaan siang ini di malam hari karena kebetulan lewatnya di malam hari nah di bawah sini ya di bawah jalan yang kita lewati itu ada tunnel dua terongan sorry satu terongan ya tapi isinya nanti dua rel kereta cepat Jakarta Bandung ya dua arah lah tentunya yang melintang dari arah sana ke belakang kita tadi ya dengan panjang terongan kurang lebih 1,8 km ya 1,8 hampir 2 kg terongannya kemudian di sekitar di sebelah kanan kita ini ya tadi ada pintu keluar tol Pondok Gede Barat nah ini adalah area sudah mulai kelihatan area transisi ya transisi dari kereta cepat Jakarta Bandung yang juga sedang dikerjakan atapnya ya sedangkan di bagian depan kita ini ada satu jembatan yaitu jembatan Curug Jaya yang menghubungkan daerah Kodam ya di bagian kiri atau di bagian utara ke arah selatan yaitu ke arah Wadas ini pekerjaannya masih berlangsung kalau yang disini masih pengatapan ya kalau yang di bagian Halim itu atapnya tampaknya sudah hampir selesai ya ini di depan kita kita lihat ternyata si gearder launchernya tidak menyala lampunya jadi memang tidak ada pekerjaan di malam hari ya kita coba ambilnya bagian kanan lanjut kanan ya geardernya masih satu namun kaki-kaki dari si launcher ini sudah pindah oke geardernya sudah terpasang satu lagi jadi sudah di atas jembatan sama ditambah satu gearder lagi membentuk jembatan beton menuju ke arah terongan ya sehingga nantinya kereta bisa turun ke bawah upgrade ya lalu nanti masuk ke dalam terongan di area transisi kawasan ini ya juga berada di kirinya itu adalah stasiun LRT Jabodebek Jati Bening Baru dan satu lagi di depan kita ini akses masyarakat dari arah Jati Bening Baru Jati Cempaka ya bisa juga lewat sini kapin hanya saja pada malam hari ini kapinnya ramai ya nampaknya dipergunakan untuk para pedagang ya pedagang menjajakan dagangnya membuka lapak nampaknya disana dan masyarakat mengunjunginya mungkin malam hari agak sedikit menyempit karena ada dipergunakan untuk berdagang nampaknya itu kayak pasar malam pasar kaget oke si girder betonnya itu datang dari arah sana dari DK28 atau di sekitar Cikarang karena disitu ada precastnya tempat nyetak dari si girdernya kemudian dibawa oleh si kometo transporter kometo transporter itu mirip dengan mungkin trailer dengan banyak-banyak kemudian kayak tatakan gitu ya kita akan keluar di Cikunir lalu sampai di sekitar tadi di antilop jembatan antilop nah posisi dari si girder yang ada di atas jembatan itu yang dianggap tol becak kayu amblas kemudian beritanya sudah kemana-mana kita harapkan si jembatan barunya selesai si jembatan lamanya dibongkar sehingga kendaraan besar pun dapat lewat yang di atas 1,7 meter baik kita sudah sampai di Pondok Gede Timur atau Jatibening selamat beristirahat dan salam sehat sahabat semua terima kasih dukungannya kepada channel Onro Indonesia dan terima kasih sahabat-sahabat yang baru bergabung di channel Onro Indonesia Terima kasih